Pemerintah akan melakukan peralihan sistem ujian nasional dari berbasis kertas ke komputer yang disebut computer based test atau CBT. Uji coba dilakukan di beberapa sekolah, salah satunya di SMA Negeri 78 Jakarta. Sistem CBT dinilai lebih efektif dan efisien karena tidak perlu mendistribusikan kertas soal dan jawaban yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Kebojuran soal dan kecurangan bisa diminimalisir karena urutan soal dalam CBT diacak untuk setiap komputer. 7,3 juta peserta. Bisa kita hitung jumlah kertas yang digunakan, belum distribusinya, belum segala macamnya. Jadi menurut saya lebih efisien. Tapi pas dicoba, ada enak dan enggaknya. Yang pertama, ya kalau misalnya komputer itu bikin mata pegel, tapi lebih enaknya gak ngebeletin. Jadi lebih mudah. Pelaksanaan sistem CBT disesuaikan dengan kesiapan fasilitas di sekolah, seperti ketersediaan komputer, server, serta listrik yang memadai. Bagi sekolah yang belum memiliki kelengkapan itu akan tetap melaksanakan ujian berbasis kertas. Ujian nasional sistem CBT di tingkat SMA akan berlangsung pada 13 hingga 16 April dan dilanjutkan tanggal 20 hingga 21 April. Dari 200 ribu lebih sekolah tingkat atas di Indonesia, baru 585 sekolah yang akan menjalankan program CBT tahun ini. Sebagian besar diantaranya merupakan sekolah di kawasan Jawa Timur. Mengantisipasi terjadinya listrik padam saat ujian, pemerintah akan memastikan PLN bisa menjamin ketersediaan listrik bagi sekolah yang menerapkan sistem CBT. Pihak sekolah juga menyiapkan Uninterruptable Power Supply atau UPS sebagai alternatif. Selama ini proses pembelajaran sudah banyak berbasis IT, tetapi assessmentnya itu pakai paper business termasuk UN. Nah mulai tahun ini kita mulai, tapi dengan yaitu tidak memaksa tetapi silakan yang memenuhi syarat silakan untuk mengajukan. Dibutuhkan keseriusan pemerintah agar program ini bisa dilakukan di seluruh sekolah di berbagai kawasan di Indonesia.